Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam ini Tepatnya pada tanggal 16 Desember Kami dari Balai Besar Perajaan Pertanyaan Dewan Bersama dengan Bapak Heru dari VIL Menandatangani, mempraktik sepahaman Dalam rata untuk meningkatkan Pertahuan dan keterampilan Para petani pelaku usaha Bagaimana membangun pertanian udara musik Dan pertanian organik yang ramah dan gula Harapan kita sekarang kepada para milenial ini Karena milenial ini lebih dinamis Wawasannya lebih jauh ke depan Ini bisa nanti memberikan contoh kesikirannya Harapan kami setelah pelatihan ini Peserta dapat menerapkan teknis-teknis yang dipelajari Di pelatihan kader udara bersih Indonesia ini Seperti mulsa tanpa olah tanah Bedengan kayu dan ayam dengan seresah dalam Nah, dengan begitu maka semua tidak membakar Sisa-sisa tanaman yang ada di lahan Tetapi dimanfaatkan untuk mulsa Baik itu di mana di sawah maupun di pekarangan Nah, sehingga kalau di pekarangan ini Bagus untuk bedengan kayu Dan bisa memberikan keuntungan kepada keluarga Seperti menanam sayur untuk kebutuhan sehari-hari Pelatihan ini sangat bermanfaat Karena kita dikenalkan dengan metode Budi daya tanaman Konsepnya menggunakan pusat tanpa olah tanah Itu intinya Kemudian dalam pelatihan ini Peserta diajak agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan Artinya petani dapat menghirup udara bersih Karena tidak ada aktivitas lagi terkait pembakaran lahan Nah, kira-kira setelah pulang ke desa masing-masing Bapak sendiri bisa tidak menerapkannya di kampung halaman Bapak Kepada masyarakat yang ada di desa Bapak Sangat bisa sekali saya merasa yakin Karena konsep pertanian udara bersih ini Dengan metode mulsa tanpa olah tanah Biayanya murah Kemudian ramah lingkungan Dan untuk budi daya pertaniannya Sangat berkelanjutan Artinya dalam satu musim tanam Petani bisa menanam semua jenis tanaman apa saja Karena apa? Karena biayanya murah dan tidak terlalu menggunakan buku kimia Selamat menikmati Selamat menikmati